Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuluh ma'ruf sodakoh Setiap perbuatan baik adalah sodakoh Rasulullah SAW diriwakan bersabda Siapa yang menuntun seorang yang buta berjalan 40 langkah di tanah yang lapang Maka baginya emas sepenuhnya yang ia lewati tidak kurang sedikit pun walau seujung jarum Dan jika ia menuntunnya di tempat yang penuh dengan rintangan Dan ia selamat dari seluruh rintangan itu Maka akan mendapatkan kebaikannya di timbangan kelak di hari kiamat Lebih luas dari seratus ribu kali lipat Awamah soleh Allah Muhammad, wahani Muhammad Kemudian berikutnya dari Al-Khishol halaman 32 hadis ke-111 Yang dikutip oleh Ayatullah Muhammad Ar-Roy Syahri Dalam buku Misanul Hikmah Yang diterbitkan oleh Nurul Huda, jilid 3 Hadis ke-4193 Dilihatkan kanjeng Nabi SAW bersabda Ada seorang hamba yang masuk ke surga karena pahala Menyingkirkan sebuah duri dari sebuah jalan umum kaum muslim Subhanallah, walhamdulillah, walailahilallah, walau akbar, walau khawlah, walau kuatah, illa billahil alihil azim Awamah soleh Allah Muhammad, wahani Muhammad Ini menunjukkan betapa sebuah amal, sebuah ma'ruf, sebuah sodakoh yang dilakukan Dengan naik pahalanya ke langit Itu luar biasa sekali Tapi kita harus selalu ingat Pesan Allah Yerham, jangan bakar taman surga Bisa diulang-ulang lagi membaca buku ini Atau serial video jangan bakar taman surga mu ini Dan kembali kepada bahasan kita yang lalu Dari riwayat yang kita bacakan juga dari Misanul Hikmah, baik dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Imam Ali Sallallahu Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam Menyempurnakannya dan menyempurnakannya itu Tidak kalah penting ketimbang perbuatan itu sendiri Bahkan menyempurnakan sodakoh dan perbuatan baik itu Alam ma'ruf sodakoh atau infak itu Lebih utama, lebih abdul Ketimbang perbuatan itu sendiri Dari Imam Usallam Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam Alaihi Memberikan beberapa kriteria ya Bahwa perbuatan baik tidaklah dianggap sebagai sebuah perbuatan baik bagi pelakunya kecuali dengan pisalah sati asya dengan tiga perkara yang sudah kita bahas minggu lalu. Askiriha, Satriha, dan Takjiliha. Ya, jadi dengan mengecilkannya, menutupiknya, dan menyegerakannya. Pada kajian malam Jumat ini saya ingin sedikit memberikan contoh dari kisah yang diriwayatkan dari Akimah Salamullah Alayhim. Ini dari Kasih Polugumah Jilidua Alaman 319 yang dikutip dalam buku Encyklopedia Ahlul Bait Al-Huda 2020 tentang Imam Ali Senal Abidin Salamullah Alayhim. Beliau mempunyai saudara sepupu yang biasa beliau datangi pada malam hari dan beliau memberinya uang beberapa dinar. Nah, saudara sepupu dari Imam Sajjad Salamullah Alayhim ini tidak mengenali Imam Ali Sajjad Salamullah Alayhim. Ini saya garis bawah ya, tidak mengenali. Jadi beliau datang pada waktu malam ke saudara sepupunya itu memberikan uang beberapa dinar. Dalam keadaan saudara sepupunya itu tidak mengenali beliau. Dan saudara sepupunya ini melakjubkan. Saudara sepupunya ini berkata ya, sesungguhnya Ali bin Hussein Alayhim Alayhim Tidak pernah menyambangi ego. Saking satriha ya, saking menyembunyikan. Jadi bagaimana Imam Sajjad Salamullah Alayhim menyembunyikan amalnya ini, Sampai-sampai saudara sepupunya ini tidak pernah merasa dikunjungi. Alah-alah diberi uang dikunjungi saja, tidak pernah. Dan tidak cukup hanya dengan itu saudara sepupunya ini, Mendoakan keburukan untuk Imam Aliyah Sajjad Salamullah Alayhim. Namun Imam Salamullah Alayhim bersabar dan tidak menggubris ucapan sepupunya itu. Dan beliau juga tidak menjelaskan tentang diri beliau kepadaannya. Sudah didoakan keburukan tapi tetap. Apa yang dilakukan Imam Aliyah Sajjad Salamullah Alayhim, Pertama tidak dikubris, tidak dianggap. Dalam bahasa Inggris biasanya disebut indiferen. Emangnya gue pikirin atau dianggap tidak bermakna. Dalam filsafat deras itu salah satu hal yang penting itu untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, itu tidak memperdulikan opini orang lain. Cuek terhadap komentar orang. Kalau saat ini ada tren ya, bahkan komentar negatif di media sosial itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Bahkan ada yang sampai bunuh diri, Hanya karena komentar negatif atau karena ikon seperti ini. Jadi yang beliau lakukan, yang Imam Salamullah Alayhim lakukan, Pertama, bersabar dan tidak menghubris. Yang kedua, yang dasar sudah dikata-katain buruk, didoakan buruk. Bahkan beliau juga tidak menjelaskan kepada sepupunya tersebut. Jadi menurut saya sungguh luar biasa. Nah, apa yang terjadi ketika Imam Bapak sepupunya ini kehilangan santunan sembunyi-sembunyi yang biasa ia terima. Baru ia sadar bahwa yang datang menyambanginya itu adalah Imam Ali. Masajat Salamullah Alayhim. Maka sepupunya ini kemudian datang ke kubur Imam. Menangis dan memohon maaf atas kebeliruannya. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. InsyaAllah kan yang Nabi SAW dan keluarganya yang suci adalah seluas-luas pemaaf. Nah, menarik untuk saya kutipkan lagi dari Majmu'ah Warom, jilid 2, alaman 82. Ini saya kutip dari kitab Encykopedia Alul Bataluda 2020, jilid ke-8 tentang Imam Jafar Asyatik Salamullah Alayhim, alaman 41. Saya akan bacakan. Aku menyampaikan amanah ini, amanah itu. Penerima bantuan itu bertanya kepadaku, dari mana ini? Aku memberitahunya bahwa itu dari seseorang yang tidak mau diketahui orang. Seseorang dari Bani Asim itu berkata, setiap waktu orang ini selalu mengirim uang secara sembunyi-sembunyi. Dan karena itu kami dapat melanjutkan hidup. Jadi ternyata pemberiannya ini sudah kontinu ya. Sehingga mereka bisa melanjutkan hidup. Perhatikan kalimat berikut dari seorang dari Bani Asim itu. Sementara Jafar, ini yang dimaksud Imam Jafar Asyatik Salamullah Alayhim, tidak memberi kudirhan padahal hartanya banyak. Subhanallah walhamdulillah walailahilahu walau'abbar walau'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'. Pertis yang beliau lakukan dengan kakek Salamullah Alayhim, menyembunyikan amal sampai tarat. Dimaki-maki pun karena ia menyembunyikan amalnya, dimaki-maki oleh saudaranya pun tidak berteming. Tasghiriha mengecilkan amal, watakjiriha dan menyembunyikannya. Watakjiriha dan menyegerakannya. Ini contoh yang luar biasa ya. Bagaimana Imam Ali Asajat Salamullah Alayhim, dan Imam Jafar Asyatik Salamullah Alayhim, menyembunyikan infaknya. Ini merupakan salah satu yang harus dilakukan untuk menyempurnakan saudago atau infak. Dari Hilyatul Aliyah, dinukil dari Manakib Ali bin Abi Talib, jilid 4, halaman 136, dan sumber lain. Masih saya kutip dari Encyclopedia Al-Hudda 2020. Tentang Imam Ali Asajat Salamullah Alayhim, ini ada pada jilid 6. Ibnu Aisyah berkata, Aku mendengar penduduk Madinah berkata, Kami tidak pernah kehilangan sedekah sembunyi-sembunyi hingga wabatnya Ali bin Hussein Salamullah Alayhim. Dari Bukuan Psikopedia Al-Hudda juga, yang jilid 8, yang halaman 40-41, saya akan bacakan. Imam Safar Asajat Salamullah Alayhim terjaga di tengah malam yang gelap, Dengan membawa kantong berisi roti, daging, dan dirham, Dengan memanggulnya untuk kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir miskin di Madinah. Dan mereka semua tidak mengetahuinya. Setelah beliau wafat, bahan makanan dan sejumlah uang yang biasa mereka terima. Tidak pernah menghampiri rumah-rumah mereka lagi. Dan mereka baru tahu bahwa itu semua berasal dari beliau. Masih dari Encyclopedia Al-Hudda, Yang dikutip dari Manakib Ali bin Abi Talib, Jirid 4, halaman 166, dan sumber lain. Imam Ali Asajat Salamullah Alayhim, Beliau adalah seorang yang sangat merahasiakan sholat dan santunan yang beliau berikan. Apabila beliau menyantuni seseorang, sesuatu, Maka beliau menutup wajahnya agar tidak dikenali. Untuk wajah ini selain untuk menyembunyikan, Juga untuk tetap mengakumkan, memberikan penjaga harga diri sahabat. Rasulullah ala sayyidina Muhammadinil Muhtar wa'alil adhar, Sebagai kesimpulan dari kajian, Sebagai beberapa poin penting dari kajian malam Jumat yang penuh berkah kali ini, Bahwa menyempurnakan sodakoh infak dan perbuatan baik itu lebih utama, Lebih penting ketimbang perbuatan itu sendiri. Jangan lupa untuk senantiasa berusaha sodakoh infak dan berbuat baik secara mudawamah istiqomah. Namun jangan pernah lupa juga untuk berjuang keras menyempurnakannya. Setidaknya dengan tas hiriha, mengecilkannya di depan penerimanya, Suha satriha dan menutupinya, Walaupun karena menutupinya kadang-kadang kita dimaki-maki. Ini orang enggak pernah nyumbang, Ini orang enggak pernah sodakoh, Ini orang mobilnya bagus tapi enggak pernah ada kontribusinya dan seterusnya. Mengambil contoh dari Imam Ja'far Asyad dan Imam Ali As-Sajad dan Imam Ja'far Asyad, Salamu'la'la'ihimah. Tadi, Bagaimana penting kadang-kadang kita menyembunyikan sampai cuek ya. Kadang-kadang harus sampai acuh tak acuh dengan opini manusia. Untuk memuliakan, memberikan nilai pada perbuatan baik yang kita upayakan lakukan itu. Betapa sulitnya. Udah-udah Allah memberikan kita taufik dan keberkan dari percikan. Sodaqoh, Imam Ali As-Sajad dan Imam Ja'far As-Satik, Salamu'la'la'ihimah dan Alulbet alaihimah. Terima kasih. Dan yang ketiga adalah Takji, liha dan menyegerahkannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Marilah kita kirimkan pahala dari majlis ini pada Ganjeng Nabi SAW Dan keluarganya yang suci. Dan keluarganya dan zuriahnya dan leluhurnya, dan para Nabi, para Rasul, para Sidikin, para Sholehin, para Syuhada, para Kekasih Allah, para Ulama Al-Mukhli, Sina, Al-Mukhlas, Simpi, Muhammadin, Walid, terkhusus pada para guru yang kita cintai, Allah Yarham, Ustaz Jaludin Rahmat, beserta Bunda Eskartini, Satu Senal Hapsi, Syed Skafal, Jufri, Syed Haibat Sekaf, dan seluruh guru-guru kita, Syed Huloh Al-Musawi Al-Humaini, Syed Muhammad Hussein, Toba Toba'i, Syed Al-Raisa, Ayatullah Al-Raisa Panahion, Ayatullah Jawadi Amuli, dan seluruh guru-guru yang kita cintai. Pula kepada kedua orang tua kita, kita sebutkan nama mereka masing-masing, pula kepada pasangan hidup kita, anak istri kita, pada leluhur dan nandai tolan kita, semuanya orang-orang yang kita sayangi dan cintai, terkhusus juga pada seluruh pecinta alur baik di dunia dan di Indonesia, terkhusus pada seluruh keluarga besar hijabiun, lebih khusus lagi pada Bapak Paharuddin Bintangsi, dan Bapak Haji Muhammad Sen, Bin Zakaria, ayah dan mertua dari Ustadz Samsuddin, yang Juli dan Agustus lalu meninggalkan kita, kita pulang kepada seluruh kaum mu'minin dan mu'minat yang telah mendahului kita, pulang yang masih ada bersama kita, mudah-mudahan juga semua hajat dari Bapak-Ibu-Ibu semua, dan keluarga, dan kaum mu'minin dan mu'minat, dikabulkan seluruh kesulitan, dientaskan seluruh yang sakit, disembuhkan Allah seluruh yang berhutang, ditunaikan hutangnya. Dan yang terpenting dari yang terpenting, dalam setiap perubahan, Allah tetap karuniakan ketabahan kesabaran orang-orang yang bersyukur bagi kita semua dan seluruh keluarga. Wajah yang ceria, wajah yang membasid, hati yang ramah, lisan yang lembut, tangan yang selalu termawan, dan mudah-mudahan Allah juga berikan pada kita semua dan keluarga, dan kaum mu'minin dan mu'minat, akhir yang baik. Untuk itu semua, Al-Fatiha, Tasbiku, Salawat, Wa-Masalaam. Al-Fatiha, Tasbik, Salawat, Wa-Masalaam. Al-Fatihah